Aku pastikan, kata Allah, ada orang yang akan menjamin kebahagiaan dalam hidupnya dan sukses dalam pekerjaan. Kita ngaji yang betul ya, pakai ilmunya. Pertama pakai kod. Kod itu kalau di ilmun nahu namanya harfut tahkik. Huruf yang menjamin kepastian. Aflah. Dari kata falah. Falah itu sukses dan bahagia. Kalau anda buka kamus bahasa Inggris, bahasa Arab, maka falah diterjemahkan sukses and happiness. Bukan sekedar bahagia, tapi ada suksesnya. Dia ada sukses saja, disebut fauz namanya. Disebutkan dedikasi dalam Al-Quran 29 kali. Ya, ada faiz, ada fauzan, faizah, fauzi, itu sukses. Ya, fauzi, orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Ada faiz. Kalau bahagia saja, farah namanya. Farah. Orangnya farhan. Perempuannya farah. Kalau ada yang namanya faraharan, artinya orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya. Bahagia. Walaupun belum tentu sukses. Anda pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang. Oke. Di antara yang kedua, selalu ada alternatif yang ketiga. Kalau bisa kaya dan tenang, sukses dan bahagia, kenapa pilih salah satu dari yang dua tadi? Dan Allah maha tahu, maka ditawarkan pilihan langsung yang ketiga, namanya falah. Falah, itu sukses dan bahagia. Kaya dan tenang. Kalau anda genggam kebahagiaan itu, digenggam sukses itu, dan gak mau dilepas. Maka dalam ilmu saraf, tambahkan hamzah di depan kalimatnya. Asalnya falah, begini. Falah, begini. Tambahkan hamzah, begini. Kalau tambahan satu huruf muncul di depan kalimat, maka harakat huruf yang pertama dari kalimat asal ini, falah, fa, pindah ke sini. A, harakatnya, fa. Karena pindah yang ini mati, sukun. Sukun, bulat. Karena ini sudah ada hamzah, maka di ilmu saraf, ilatnya ini hilang. Harakat tetap aflah. Falah, jadi aflah. Orang yang menggenggam dengan kuat kebahagiaan dan kesuksesan. Terjemahkan dengan ilmunya. Qod ak laha. Aku pastikan, kata Allah, ada orang yang akan menjamin kebahagiaan dalam hidupnya dan sukses dalam pekerjaannya. Jadi kalau beraktifitas dimanapun, ada masalah sebesar apapun, tenang aja. Kayak gak ada pengaruh pada dirinya. Bukan gak punya masalah, teman-teman. Punya masalah juga. Cuma masalah itu diberi rumus oleh Allah, sehingga menjadi ringan. Bukan gak berlat, bukan gak ada masalah. Jadi sebelum itu datang, dia sudah tahu ilmunya. Sehingga ketika datang, ringan aja dihadapi, seberat apapun. Indah. Dan sukses dia. Dan ketika ada tantangan, dan Quran tidak pernah menyebut hambatan, tantangan. Ada tantangan dalam pekerjaannya, dia dihadapi, tenang aja. Dan kesuksesan itu Allah Akbar. Begitu seorang punya positive thinking, tenang jiwanya, maka setengah kesuksesan sedang dia genggam dalam tangannya. Bergerak, 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 bergerak. Allah Akbar. Aflah. Siapa orang itu? Maka rumus awalnya, man. Konjungsi huruf sambung, menyambungkan dua hal. Yang pertama dengan yang kedua. Kon aflaha ingin disambungkan dengan zakah. Disambungkan, kadang-kadang menunjuk kepada objek atau subjek sekaligus. Tanpa batas. Bagi setiap personal. Seakan Allah ingin mengatakan, bagi anda siapapun hamba. Tanpa batas. Laki-lakikah? Perempuankah? Tuhakah? Mudakah? Kecil, besarkah? Kaya, cukupkah? Kalau anda ingin mengenggam kesuksesan dan kebahagiaan, maka zakah. Itu bisa anda raih. Modal awalnya, zakah. Haknya kembali kepada nafsu. Hak. Zakah artinya menyucikan. Maka diterjemahkan dalam terjemahan, sungguh akan sukses dan bahagia orang yang mampu menyucikan nafsunya, jiwanya. Baik. Kembali ke sini. Kalau nyuci itu, dibuang kotorannya atau dibuang pakaiannya, bendanya. Hah? Bendanya atau kotorannya? Papa mau-mau nyuci dulu nih. Picun, kacitarun. Bukan bendanya, pasti kotorannya kan? Baik. Sekarang saya tanya. Ada enggak seseorang mencuci pakaian kalau pakaiannya enggak kotoran? Hah? Mustahil. Enggak ada mustahil Joni, ada orang nyuci, tapi enggak kotor, mustahil. Nyuci itu dilakukan kalau bendanya kotor. Gelas kotor, cuci. Baju kotor, cuci. Ya, muka kotor, basuh. Basuh. Cuci, ayo bilas. Ayo bilas dengan rinso atau muka. Cuci, bersihkan, 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 bersihkan. Bersihkan, cuci. Mencuci itu artinya menghilangkan kotorannya, bukan menghilangkan bendanya. Nah, sekarang, ini dalam sekali nih. Ini bawa ke teori nafsu. Nafsu itu dibuat oleh Allah, bukan ingin menghilangkan jiwanya. Tapi dihadirkan supaya mengangkat yang bersihnya, yang takwanya, supaya muncul. Sebab kalau enggak ada kotoran, yang bersih enggak akan nampak. Anda itu kan mencuci supaya nampak bersihnya, kan? Kalau kotorannya enggak diciptakan, bagaimana tahu bersihnya? Dimencuci itu bukan menghilangkan bendanya, supaya Anda paham ada bersihnya. Dibuatlah kotor. Kotor itu dibuat, bukan ingin menjadikan benda kotor. Tapi supaya Anda mendapatkan kebersihan dan ingin. Begitu cara memahaminya. Maka kata Allah, saya ciptakan nafsu ini, bukan ingin membuat kalian itu menjadi banyak masalah. Bukan ingin menjadikan kalian buruk. Tapi sifat di nafsu itu, saya buat sebagai katalis, supaya yang takwanya muncul. Sebab kalau enggak ada lawannya di nafsu, yang takwa enggak akan muncul. Bagaimana ketahuan sabar kalau enggak ada marah? Enggak ada hujan, enggak ada angin, enggak ada geledek, enggak ada peti, tiba-tiba marah aja. Gara-gara manih, yuk. Mustahil ada begitu, pasti ada pemicunya dulu. Ya, kalau Anda ingin mengangkat jujur, mesti ada bohong. Maka bohong diciptakan bukan untuk menjadikan manusia pembohong. Tapi supaya jujurnya nampak. Sebab kalau enggak ada sifat bohong, jujur enggak akan kelihatan. Kalau enggak ada sifat ria, yang tawadu enggak akan nampak. Kalau enggak ada sombong, sifat rendah hati enggak akan nampak. Makanya diciptakan sombong, bukan ini menjadikan manusia sombong, bukan. Makanya ketika korun sombong, oleh Allah dicelah. Buka koran surah 28, ayat 76-77 itu. Korun itu termasuk kaumnya Musa, sombongnya luar biasa. Bagho, sombong dengan harta. Togo, sombong. Dengan kedudukan. Ingat, indah bahasa Arab itu. Togo, sombong dengan kedudukan. Makanya fir'aun ketika disebut sombong, kalimatnya pakai togo. Idhab ila fil'auna innahu tagha. Tapi korun bagha. Inna karuna kana min kaumimu sa'fabagha alayhim. Bagha dengan harta. Kalau tidak disebutkan siapa orangnya langsung, kapan kejadiannya? Ini menunjukkan kejadian tersebut akan terjadi lagi di bahasa depan dengan tokoh yang berbeda. Fir'aun bukan nama asli. Tapi gelar yang melekat kepada Raja Mesir. Farah, bahasa Arabnya Fir'aun. Ini menunjukkan ada potensi kesombongan jika melekat pada kedudukan. Maka hati-hati. Ada-ada ilmunya. Kelola itu supaya tidak sombong. Kalau anda sombong, kata Allah telat. Sudah ada Fir'aun sebelumnya. Harta juga begitu. Ada potensi kesombongan jika melekat pada harta. Contohnya korun. Korun sombong. Hartanya banyak. Disebutkan di Al-Quran. Sungguh kunci-kunci berangkasnya saja. Kalau dipikul oleh bodyguardnya beratnya luar biasa. Bodyguard kemana-mana. Bukan ngawal orangnya. Bawa kunci berangkas. Cuman buat pamer doang. Mana-mana. 8 orang, 10 orang. Mangkat begini. Pikulnya berat. Cuman kunci berangkasnya saja. Saya sering tanya ya pada beberapa kawan. Anda kalau punya berangkas satu. Kuncinya di-upload. Tuh. Di-publikasikan. Atau disembunyikan. Disembunyikan. Kalau di-upload, di-publikasikan. Anda celaka sendiri. Kunci berangkas saya. Besok sudah selesai. Korun tidak. Saking banyak hartanya. Bukan cuma di-upload. Dibawa kemana-mana. Nih kuncinya nih. Mau nyuri, nyuri aja. Ini ada bodyguard berat bawa kuncinya. Korun. Hartanya sekarang masih dicari. Mau kemana, Pak? Saya keempat tanya. Kelaut, Pak. Ngapain? Cari harta korun. Harta korun masih dicari. Sombong. Dengan harta. Bagau. Ditegur alai Allah. Apa jawaban Allah? Wabdagi fi ma'atakallahu daral akhra. Wadatan sanasibakamina bidunia. Hai korun. Saya titipkan harta ini bukan untuk sombong. Kelola itu. Tepis kesombongan. Arahkan supaya kau tawadu beramal dengan hartamu. Kalau ada orang sekarang baru punya Ferrari 1 sudah sombong. Cuma dipanasin malam. Balapan sama taksi. Bulak-balik, bulak-balik, bulak-balik. Balik gaya doang. Telat. Telat. Keluar yang begitu datang bawa Ferrari cuma buat sombong bilang. Pak, telat. Kasian kalah makorun. Khosatnya. Datang likuifasi nilipat semuanya. Maka kembali ke sini. Perhatikan baik-baik. Jadi ternyata rumusnya begini. Rumusnya paling cepat seperti nyuci tadi. Diciptakan dibuat yang kotor ini bukan menjadikan diri kita penuh dengan masalah dan supaya berulah tidak. Tapi supaya menjadi katalis, supaya yang baiknya muncul. Ini poinnya. Sebab kalau gak ada yang ini, yang ini gak akan muncul. Dan cara menyikapnya sederhana. Begitu muncul di hadapan kita sifat yang jelek, maka cepat cari lawannya yang baik. Cuci. Cuci itu artinya datangkan yang bersihnya, yang kotornya tutup. Jadi kalau ada teman anda misalnya marah-marah pada anda, apa lawan marah? Sabar. Maka ketika dia marah, kita sabar. Itu yang dimaksud dalam ayat Al-Quran. Infa'a billatihi ahsan. Jawab. Setiap keburukan yang sampai ke kita dengan nyerastol yang lebih baik. Cara melihatnya, supaya kita gak capek, cara melihatnya kembalikan ke sini. Oh, marah dititipkan pada kawan saya sekarang bukan untuk menjadikan dia pemarah. Tapi supaya Allah mengangkat kesabaran pada diri saya. Bukankah Allah mengatakan, Sungguh Allah bersama orang sabar. Bukankah kalimat pertama dalam Al-Quran, bagi para penghuni surga dari malaikat adalah kalimat sabar. Quran surah ke-13, ayat 23-24. Selamat anda telah sabar saat di dunia. Namanya Sobirin, dicelah oleh kawan, marah-marah. Marah diciptakan, bukan ingin membuat dia marah. Tapi supaya sabar saya terangkat. Mungkin itu cara Allah mengabulkan doa anda. Bukankah selama ini anda berdoa kepada Allah? Ya Allah jadikan aku dekat denganmu. Ya Allah masukkan aku ke surga. Kalimat pembuka surga, sabar. Sabar lawannya marah. Begitu orang marah, sebetulnya Allah ingin menenamkan pahala dan menjawab doa anda saat sebelumnya anda meminta. Jadi kalau ibu dilubah-ibu, suami pulang tiba-tiba marah, berbahagialah ibu. Karena marah diciptakan, bukan ingin membuat suami jadi pemarah. Tapi supaya mengangkat kesabaran dalam diri ibu. Mungkin dengan sabar itu, kekuatan ibu bertambah untuk menghadapi problematika lebih besar di kemudian hari. Jadi kalau di hari itu ibu belum lulus, bagaimana menghadapi tantangan lebih besar di kemudian hari? Ada masalah di depannya lebih dahsyat lagi. Perlu kekuatan lebih. Kalau pada yang ini aja anda gagal tidak bisa melewatinya, bagaimana bisa mengatasi persoalan lebih besar di kemudian hari? Itu prinsipnya. Begitu ada suami datang marah-marah, Masya Allah, Alhamdulillah, sabar. Kamu senyum lagi, kenapa? Sabar. Alhamdulillah, Pak. Saya yakin, mamah yakin, Papa itu bukan pemarah. Emang? Iya. Maafkan ya, Pak, kalau memang marah itu dari mamah yang salah. Semoga Allah muliakan kita, mengangkat kesabaran kita semua. Aina. Selesai.